Berhali ke informasi lainnya pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi undang-undang. Sejumlah pasal sudah disepakati bersama dengan pemerintah, salah satunya gubernur dan wakil gubernur DKJ nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Setelah melakukan pembahasan panjang sejak 2022, rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta telah disepakati oleh DPR menjadi undang-undang daerah khusus Jakarta. Produk undang-undang ini adalah kesepakatan bersama antara Kemendagri dengan DPR RI. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolak rancangan beleid ini. Pengesahan undang-undang DKJ ini dimulai oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Adgas, yang menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah di depan Dewan Pimpinan DPR. Dari hasil laporan tersebut ada sebanyak 743 daftar inventarisasi masalah yang sudah dibahas pemerintah sampai akhirnya undang-undang ini disahkan. Sejumlah pasal sudah disepakati bersama dengan pemerintah seperti misalnya gubernur dan wakil gubernur DKJ yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat serta penunjukkan ketua dan anggota Dewan aglomerasi melalui peraturan presiden. Usulan-usulan itu memang sudah dibahas juga di dalam panja-panja yang ada di balek. Itu nanti tentu saja ke depannya akan kita coba lihat dulu. Yang penting ini kan bagaimana kemudian RUU ini bisa berjalan, undang-undang ini bisa berjalan dahulu seperti yang sudah menjadi amanat undang-undangnya sehingga tidak melewati batas waktu yang ada. Dan sudah melalui proses yang kami lihat sudah dibahas antara pemerintah dengan DPR dan sudah melibatkan berbagai pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.